Nah disini sedikit kita hadirkan kisah dari Sayyidatuna Hajar, ibunda dari Nabi Allah Ismail AS Ini sekaligus pesan buat para akhwat, para ibu-ibu yang soleha Ayo jadi perempuan-perempuan seperti beliau ini Luar biasa, syukurnya ini besar Sebelum kita bacakan kisahnya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya Allah tidak akan melihat Maksudnya kalau Allah tidak melihat berarti Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat Allah tidak akan sayang sama dia Allah tidak akan memandang kepada seorang wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya Nuntut lagi Bang, kau cuma segini uang belanjaan mana? Hati-hati, tidak akan dipandang rahmat oleh Allah SWT Bahkan oleh Imam Syarab dikatakan Jadi kalau ada perempuan yang dia sukanya nuntut terus Tidak pernah syukur dengan pemberan suami Itu diceraikan malah ketenang kita Karena ini bikin ribut Suami itu ketika pulang ke rumah sudah trauma Dia aduh jangan-jangan bakal disemprot lagi Tidak punya uang, tidak apa-apa Itu ketika diceraikan malah ketenangan buat kita Ya buat sang suami itu Hati-hati, jangan sampai menjadi perempuan yang begitu Insya Allah yang mendengarkan para akhwat adalah perempuan-perempuan Wanita soleh semuanya Yang ahli syukur dengan segala yang Allah berikan dan juga yang diberikan oleh sang suami Kisah singkat dari istri dari Nabi Allah Ibrahim Ibu dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam adalah Suatu ketika Nabi Ibrahim Allah utus Allah tugaskan datang ke kota Mekah Mekah, ke kota Mekah, Bakkah Dengan Nabi Ibrahim datang membawa Membawa si istrinya, Sayyidatuna Hajar Dan membawa puterannya yang masih bayi Nabi Allah Ismail alaihi wassalam Yang masih nyusul Saat itu di Mekah itu belum ada orang sama sekali Tidak ada penduduk sama sekali Tanah masih gersang Tidak ada tanam-tanaman Tidak ada air Jadi Nabi Ibrahim ketika datang hanya membawa bekal Satu wadah Yang di situ ada beberapa puter kurma Kemudian juga ada wadah yang isinya adalah air di situ Ternyata setelah ditaruh di dekat Kaabai Nabi Ibrahim pergi Ditanya oleh Nabi Ismail Kamu mau kemana wadah Ibrahim Kamu mau kemana terus Tanya, enggak dijawab dia Beliau enggak menjawab Sampai sang istri Sayyidatuna Hajar mengatakan Wahai suamiku Kamu ini pergi ini apakah atas perintah Allah Ta'ala Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim Ya, ini adalah perintah Allah katanya Saya naruh kalian di sini Kemudian saya tinggal Ini adalah perintah dari Allah Apa jawaban sang istri Beliau mengatakan Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyianyikan kita Kalau sudah inilah perintahmu Pasti Allah akan menjamin kecukupan rezeki kita Yakin beliau Padahal syarat Zohir Ini enggak ada apa-apa ini Enggak ada minuman, enggak ada tanaman, enggak ada orang Tapi begitu yakin ya Kalau memang adalah perintah Allah Allah pasti akan menjamin rezeki kita Yakin beliau Beneran, beliau Nabi Ibrahim pergi Sang istri akhirnya sudah menyusui Akhirnya habis kering air susunya Karena enggak ada asupan Dia pun pengen minum sudah habis Bekal minumnya Nyusuin pun ternyata sudah Sudah habis air susunya Akhirnya beliau Anaknya nangis Akhirnya beliau Naik ke wadi Ke lembah Ke bukit Ke bukit sofa Ke bukit sofa naik Mencari orang Apakah ada orang apa enggak Minta tolong Ternyata enggak ada Terus bila turun Naik ke bukit Marwa Sama juga pen Apakah nanti ada orang yang bisa saya mintain tolong Ternyata enggak ada Sampai tujuh kali Inilah yang menjadi tradisi Yang menjadi Ibadah nusuk Sa'i Dalam ibadah haji dan umur Sampai tujuh kali Bolak-balik sofa Sofa dan marwa Akhirnya Subhanallah Setelah lelahnya beliau Setelah capeknya beliau Allah berikan Apa nanya Rezaki Keluar Dari Dekat Kakinya Nabi Ismail adalah Mata air zam zam Jadi Susah pahitnya terbayarkan Terbayarkan Tadi kan Berawal dari rasa iman Rasa yakin Kalau memang ini adalah perintah Dari Allah Wahai suamiku Allah Enggak akan menyanyiakan kita Akan memberikan kecukupan Jadi harus yakin begitu Akhirnya Itu sampai sekarang Air zam zam Enggak akan pernah Dan pernah habis Setiap harinya Jutaan orang datang ke sana Minum Kalau kita berangkat Semoga bisa berangkat Umur dan haji semuanya Itu setiap orang Membawa air 5 liter Nanti disananya Minum sepuasnya Ada yang pakai botol Dibawa ke kamar hotel Enggak pernah habis Enggak pernah kering sumurnya Maka dalam Dalam sabdanya Nabi mengatakan Rahimallahu Umma Ismail Semoga Allah Merahmati Ibundanya Nabi Ismail Lau tarakat zam zam Auqala Lau lam tagrif Minal ma'i Lakana zam zam Aynan Mu'ayyanan Andaikan beliau Nabi Istri Nabi Ibuna Dan Ismail Siti Hajar Membiarkan Tidak dikumpulkan Jadi kan dikumpulkan Ketika timbul dikumpulkan Supaya tidak melebar Kemana-mana Andaikan tidak dikumpulkan Maka Ini saya zam Itu akan menjadi Sungai yang besar Maka dikumpulkan Dikumpulkan Biar Hanya disitu aja Itu dulu kisah Kisah sumur zam zam Nah Dari kisah ini Bisa kita ambil Pelajar adalah Bawasan Lihat bagaimana Rasa Konaahnya Sang istri Yaitu Siti Hajar Walaupun disitu Tidak ditinggalin Apa-apa Hanya beberapa bekat Tapi Yakin Bahwasanya Allah pasti akan Memberikan mereka Kecukupan Maka Ayo kita ini Yang Padahal sang suami Kadang sudah nitipin Dikasih ATM-nya Kadang Dikasih dompetnya Dikasih uang belanja Untuk bulanan Masih aja Kenapa Tadi ngikuti Gaya hidupnya orang Ngumpulnya dengan Ibu yang sosialita Katanya Yang Hidupnya ini Sudah kemana-mana Tasnya ditenteng Apa Anting kanan-kiri Gelangnya sampai Siku misalnya Dipajang semuanya Ini membuat hidupnya Hilang rasa Konaahnya Ya kan Sering gue mengatakan Kalau kita memaksakan Gaya hidup Akhirnya malah Sengsara Nyungsap kita Tapi biasanya dengan Kesederhanaan Terima kasih